Intro Halo Traders, berjumpa kembali dengan Jules Allens dalam VB's Morning Call. Peranggan bursa saham Amerika Serikat akhir pekan lalu akhirnya ditutup meningkat setelah 5 hari ada di posisi pergerakan yang negatif. Positifnya data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan lalu juga mengangkat harga minyak 0,3% ke posisi 97,65 dolar per barel dan juga melemahkan emas ke 0,18% ke posisi 1.226,80 dolar per troy ounce. Akhir pekan lalu indeks Dow Jones naik 1,26% ke posisi 16.020,20. S&P 500 naik 1,12% ke posisi 1.805,09. Nasdaq naik 0,73% ke posisi 4.062,52. Sedangkan IHSG di akhir pekan lalu ditutup anjlok 0,86% ke posisi 4.180,79 dikarenakan maraknya aksi jual daripada investor asing. Untuk pergangan bursa saham Asia pagi hari ini bergerak positif dikarenakan data pekerjaan Amerika Serikat yang dirilis akhir pekan lalu positif. Terpantau Nikkei saat naik 1,73% ke posisi 15.563,89. Indeks Dow Jones naik 1,14% ke posisi 2.003,66. Namun bursa Australia ASX 200 turun 0,32% ke posisi 5.169,46. dikarenakan anjloknya 20 saham perusahaan asuransi. Untuk pergerakan IHSG pada hari ini diperkirakan bergerak terbatas di kisaran 4.161 sampai 4.204. Demikian Vibis Morning Call pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Happy trading. Salam Vibis! Terima kasih telah menonton!